Kecelakaan yang melibatkan sebuah Toyota Innova dan truk rombongan Satprimob, kecelakaan kembali terjadi di Jalan Raya Bojonegoro, Babat. Kali ini kecelakaan terjadi di area desa Margomulyo, Kejamatan Balen. Kasih Humas, Porles Bojonegoro, Ibtu Suprianto menyampaikan, awalnya mobil Honda Brio hitam Nopol W1788WV dikemudikan oleh inisial FR berjalan dari arah timur ke barat. Diduga FR mengantuk sehingga Brio yang dikendarainya oleng ke kanan. Dari arah berlawanan, truk Nopol T8836FT yang dikemudikan oleh Ahmad Nuriono melintas. Karena jarak antar kendaraan sudah dekat, kecelakaan tidak terhindarkan dan bagian depan Brio menghantam sisi kanan truk hingga truk terguling ke kiri. Pada saat bersamaan di belakang Brio terdapat sebuah Toyota Kijang LGX Nopol K1246EN yang dikemudikan oleh TP. Kijang tersebut tak pelak turut terlibat dalam kecelakaan tersebut. Ahmad dan TP tidak mengalami luka serius, namun FR mengalami luka dan dilarikan ke RSUD Sumberjo. Ahmad sendiri mengaku telah berusaha menghindari Brio yang datang dari arah berlawanan. Namun setelah Brio milik FR menghajar truknya, truk mengalami pecah ban sehingga hilang keseimbangan menyebabkan truk yang mengangkut muatan obat-obatan tersebut oleng dan terguling. Tadi gimana Pak, kalau lebih kejadiannya? Kejadiannya ini saya menghindari mobil Brio yang dari arah timur mengandung. Saya sudah ambil lajur ke kiri dan yang kiri saya itu sudah ke luar baris putih. Oh berarti Brio-nya oleng Pak? Brio-nya setelah nabrak mobil saya yang sebelah kanan, dia oleng muter ke arah timur. Terus ditabrak lagi sama mobil yang dari belakangnya Kijang. Oh yang Kijang gitu. Berarti menyebabkan oleng saya kalau kemungkinan karena ban yang belakang saya itu dua-duanya di kabel itu sampai kecah. Jadi saya sudah tidak ada keseimbangan karena muatan tinggi. Nah itu jadi oleng yang bisa ya. Jandangnya sendiri nggak apa-apa? Alhamdulillah nggak apa-apa. Untuk yang Superbrio dan Kijang? Untuk Superbrio nggak apa-apa. Tapi untuk Superbrio tadi ada lupa, sementara ini ada di rumah sakit. Kasat lantas porles Bojonegoro, AKPI Gusti Bagus Krishna Fuandi mengatakan kecelakaan berada di jalur Black Spot Bojonegoro-Babat yang sebelumnya ditindaklanjuti dengan pemasangan tanda himboan pada titik rawan. Sementara itu, Kabit Angkutan di Superbrio, Dendi Kurnia, dimengatakan berdasarkan hasil analisis dan temuan di lapangan, sering terjadinya kecelakaan di jalur tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor. Antara lain faktor kondisi tubuh manusia dan kondisi jalan. Beberapa kecelakaan terjadi akibat pengemudi mengantuk atau kelelahan, namun tetap memaksakan diri untuk mengemudi.